5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita masih belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu Ayo kita belajar dari Pak Habibi Nah Pak Habibi ini adalah salah satu penemu yang berasal dari Indonesia Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang Profesor Dr. Ingenier Bahruddin Yusuf Habibi adalah Presiden ketiga Republik Indonesia Yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 Masa kecil Habibi dilalui di Parepare Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibi sejak anak-anak adik-adik Ia memiliki semangat yang tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi Ia melanjutkan SMA di Bandung Dan prestasinya itu selalu menonjol Terutama pada pelajaran IPA dan Matematika Perjuangan keras di perantauan Didukung oleh kemauan keras untuk belajar Selepas SMA beliau masuk di ITB Institut Teknologi Bandung Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman Jurusan Konstruksi Pesawat Terbang Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses Habibi selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang Untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya Wah hebat ya Pak Habibi ini adik-adik ya Nah tahun 1960 Pak Habibi ini mendapat gelar diploma ING ya ING itu engineering ya Di Jerman dengan nilai yang sempurna Ia bekerja di industri kereta api Jerman Dan berhasil menemukan cara untuk membuat seribu wagon kereta api berkekuatan tinggi Wah hebat ya Pak Habibi adik-adik ya Di pagi buta Pak Habibi ini harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh Untuk menghemat kebutuhan hidup Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya Wow perjuangannya sangat keras ya adik-adik ya Tahun 1965 Pak Habibi ini mendapat gelar dokter engineer dengan nilai yang sangat sempurna adik-adik Wah perlu kita contoh ya perjuangan keras dari Pak Habibi ini Buah dari kerja kerasnya Pak Habibi kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman Karena sikap disiplin dan kerja kerasnya Karirnya terus naik Hingga dipercaya menjadi vice president Sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergensi di perusahaan pesawat terbang Jerman Wow sangat amazing ya adik-adik ya Sangat luar biasa Pak Habibi ini Kecintaannya pada tanah air Lalu tahun 1968 Pak Habibi mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman Guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim dan darat di tanah air Lalu tahun 1974 Habibi diminta pulang ke tanah air Dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang Ia menjadi menteri negara riset dan teknologi Hingga menjadi wakil presiden dan presiden RI ketiga Ini ya adik-adik ya betapa Pak Habibi itu sangat mencintai tanah airnya Indonesia Prestasi cermelang buah dari disiplin dan kerja keras Habibi ini menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang Seperti Habibi Factor, Habibi Theorem dan Habibi Method Metode ya metode ini Yang dipakai untuk universitas di seluruh dunia Ia dijuliki sebagai Mr. Craig Karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang Ia juga menerima banyak penghargaan adik-adik Dan prestasinya diakui dari berbagai lembaga internasional Seperti Jerman, Inggris, Sweden, Perancis dan Amerika Serikat Serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel Wah keren sekali Pak Habibi ini ya Sungguh prestasinya sangat cemerlang Karena buah dari disiplinnya Dari dia kecil, dia disiplin dan kerja keras adik-adik Lalu Pak Habibi ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia Tahun 1976 Habibi mendirikan industri pesawat terbang pertama Di kawasan Asia Tenggara yaitu PT. Nurtonio dan industri strategis lainnya Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang Wow, helikopter, wow Senjata, keren Amunisi, wah bagus Mantap ya Kapal, tank, panser, water cannon Kendaraan RPPM Kendaraan tempur Dan masih banyak lagi Baik untuk keperluan sipil maupun militer Wah hebat ya Pak Habibi ini adik-adik Semakin kagum ya dengan Bapak Teknologi Indonesia ini Nah, di tingkat dunia Habibi ini terlibat sebagai Di berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang Seperti Fokker Pesawat angkut militer Jet eksekutif Airbus Pesawat angkut dengan teknologi mendarat Dan lepas landas seperti vertikal CN235, CN250 Selain itu Habibi secara tidak langsung Ikut terlibat dalam proyek Perhitungan dan desain helikopter Pesawat tempur multifungsi Beberapa peluru kendali Dan satelit di tingkat dunia Keren ya adik-adik ya Pak Habibi ini prestasinya sungguh luar biasa Nah, apa sih topik masalah dari teks tadi adik-adik Nah, teks tadi itu berisi tentang biografi dari Pak Bahrudin Yusuf Habibi Menceritakan perjalanan hidup dari Pak Yusuf Habibi Nah, disini apakah teks tersebut dalam jenis teks eksplanasi ilmiah Jelaskan dan beri contohnya Itu bukan teks eksplanasi ilmiah Karena eksplanasi ilmiah itu adalah isi dari fenomena sesuatu adik-adik Nah, tadi itu merupakan rentetan cerita Peristiwa penting dari seorang tokoh Maka disebut dengan biografi Hal ini bisa ditunjukkan pada paragraf 2-6 Yang berisi cerita tentang masa kecil Habibi Hingga menjadi bapak teknologi Indonesia Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, pesannya kunci sukses dari Pak Habibi tadi Adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras Cermati kembali pensil si kecil yang amat penting Ini pada pembelajaran sebelumnya adik-adik Kita sudah menemukan kata-kata yang bercetak miring ya Nah, ini adalah kata-kata yang bercetak miring Yang kemarin kita sebutkan ya Gimana sih bikin modern, jaman, dipakai, gampang, terus dibikin, ngembangkan, buat, hancurkan, sama banget Kalau nggak ada, bakal waktu lagi nggak bisa bikin Ini kata-kata yang ada dalam teks bacaan si kecil pensil itu tadi ya adik-adik ya Apakah kosa kata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI? Tentunya belum adik-adik karena penulisannya bukan seperti itu Itu bukan bahasa baku adik-adik Lalu di mana dan kapan biasanya kita bisa menggunakan kosa kata yang tadi Nah, kosa kata yang tadi itu biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kita dengan orang-orang yang setara Yang dalam situasi atau acara yang tidak formal adik-adik Kalau dalam acara formal kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak bagus seperti itu adik-adik Nah, berikutnya Kapan saat kita menggunakan kosa kata tersebut Dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kosa kata yang tadi adik-adik Nah, kosa kata tadi mungkin bisa kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari Dengan berbicara dengan orang yang mungkin sesama umurnya Itu bisa kita gunakan Tetapi kosa kata tadi tidak bisa digunakan saat kita berbicara secara formal atau resmi Ya, misalnya pada rapat, pidato, dan lain sebagainya Nah, kalian tentu masih ingat tentang kata baku atau kosa kata baku Kosa kata baku adalah kosa kata yang penulisannya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Sebaliknya, kosa kata non-baku adalah kosa kata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Kosa kata baku itu wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal Sedangkan untuk yang non-baku atau tidak baku itu biasanya untuk percakapan non-formal Seperti saat kita berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari Nah, ciri-ciri kata baku atau kosa kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu Tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan untuk bahasa percakapan Pemakaian imbuhan pada kata itu bersifat eksplisit Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimatnya Kata baku itu bukan kata rancu Lalu pengertian kata tidak baku Nah, kata tidak baku itu merupakan kebalikan dari kata baku ya Berarti yang tidak sesuai dengan aturan atau kaedah berbahasa Indonesia yang baik Nah, ketidak bakuan sebuah bahasa tidak hanya digunakan Tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman Namun juga bisa terjadi karena salah tulisan Pengucapan yang salah dan susunan kalimat yang tidak sesuai Kalimat tidak baku itu lebih sering digunakan untuk percakapan sehari-hari Karena terkesan lebih santai dan tidak kaku Nah, kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi Membahas suatu hal bersama teman atau keluarga Nah, ciri-ciri dari kata tidak baku adalah Pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari Lalu dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah Dipengaruhi juga dengan pergembangan zaman Bentuknya bisa berubah-ubah Tetapi memiliki arti yang sama Meski terlihat beda dengan bahasa baku Nah, di sini kata-kata non-baku tadi Kita akan cari tahu artinya Dan kita cari tahu kosa kata bakunya Seperti gimana sih Nah, gimana sih itu bukan baku adik-adik Itu non-baku Kosa kata bakunya adalah bagaimana Itu kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara Bikin Nah, bikin itu bukan baku adik-adik Jadi non-baku Itu kosa kata bakunya membuat Arti katanya menciptakan sesuatu Modern Nah, tulisannya ini salah adik-adik Yang betul modern Itu tulisannya seperti ini Itu artinya sesuatu yang terkini Zaman Kosa kata bakunya bukan zaman Tapi zaman Nah, rentang waktu yang menandai sesuatu Dipakai Nah, dipakai itu Kosa kata yang baku itu dipakai Memanfaatkan sesuatu Itu arti katanya Gampang Nah, gampang itu ternyata tidak baku Kata bakunya adalah mudah Itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan Terus Nah, terus itu arti kosa kata bakunya adalah kemudian Itu menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan Dibikin Itu bukan baku Kosa kata bakunya dibuat Artinya diciptakan Nah, ini Kak Citra ambil dari sumbernya Kosro.blogspot.com Masih ada lanjutannya adik-adik Ngembangkan Itu kosa kata bakunya mengembangkan Meningkatkan kualitas artinya Buat Kosa kata bakunya untuk Itu menunjukkan tujuan Hancurkan Nah, hancurkan itu tidak baku Kata bakunya adalah menghancurkan Dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil Sama Itu tidak baku Kosa katanya Dengan Menyatakan suatu hal bersama hal yang lainnya Banget Nah, banget itu tidak baku Kosa kata bakunya Sekali atau lebih dari biasanya Kalau tidak ada Nah, ini tidak baku ya adik-adik ya Kosa kata yang bakunya Kalau tidak ada Dan lain sebagainya Kalian bisa baca ya Di sini ada kata bakal Waktu lagi Tidak bisa bikin Nah, kalian bisa cari tahu Kosa kata bakunya Habibi dengan penemuannya Telah memberikan manfaat Yang cukup besar Terhadap dunia transportasi Khususnya pada transportasi udara Bagaimana sih pengaruh alat transportasi Terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia Ayo kita pelajari bersama adik-adik Amati proses distribusi Dalam kegiatan ekonomi berikut ini Suatu barang dari pabrik Akan dikirimkan Bisa melalui transportasi Darat maupun udara Kepada Orang-orang Yang membutuhkan Orang-orang yang Mengambil barang dari pabrik Lalu mereka bisa menjualnya Di toko Maupun di pasar adik-adik Jadi transportasi itu Sangat penting Untuk kegiatan ekonomi Nah beragam hasil produksi Yang bisa kita ketahui ya Selama ini ada produksi bahan makanan Lalu ada perangkat elektronik Ada pakaian Ada obat-obatan Ada bahan bangunan Dan kendaraan Nah beragam hasil produksi ini Apa sih dampaknya bagi kehidupan masyarakat Kalau ada alat transportasi Nah disini Distribusi barang akan merata adik-adik Harga barang juga akan stabil Menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kalau dengan adanya alat transportasi ini Lalu mendukung pembangunan Dan mendukung pemerataan Kalau tidak ada alat transportasi Itu akan berakibat juga kepada kehidupan masyarakat Yang pasti distribusi barang yang diproduksi tadi Tidak akan merata Harga barang akan mahal adik-adik Ekonomi tidak stabil Menghambat pembangunan Dan tidak mendukung pemerataan Itu tadi dampak Jika ada alat transportasi Dan tidak adalah alat transportasi Untuk produksi barang Amati rangkaian seri Dan rangkaian paralel Yang telah kamu buat Pada pertemuan sebelumnya Adik-adik ya Kalian bisa temukan Persamaan dan perbedaannya Tuliskan persamaan dan perbedaannya Itu dalam diagram VEN Nah ini adalah diagram VEN Rangkaian seri dan rangkaian paralel Untuk menulis perbedaannya Kamu tuliskan di Tempatnya disini adik-adik Ini untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel Sedangkan yang saling berhubungan ini Adalah persamaannya Nah Kak Citra akan sebutkan dulu Perbedaannya Rangkaian seri itu disusun sebaris Terdiri dari satu jalur rangkaian Lampu mati satu Maka semua akan mati Hemat kabel untuk rangkaian listrik seri ini Sedangkan untuk rangkaian paralel Itu disusun berderet Berbeda ya dengan rangkaian seri Lalu terdiri dari dua atau lebih rangkaian Satu lampu mati Yang lainnya masih tetap berfungsi Pada rangkaian paralel ini Tapi disini tidak hemat Kabel Rangkaian paralel itu justru boros kabel Lalu apa sih persamaannya Antara rangkaian seri dan rangkaian paralel Nah persamaannya itu Sama-sama untuk Menyalakan peralatan Listrik Jadi ini tadi persamaan dan perbedaan Dari rangkaian seri Dan rangkaian paralel Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 6 Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya